Belgia melawan Maroko pada mes day kedua grup F Piala Dunia 2022 di Stadion Altumama Minggu 27 November dalam pertandingan ini Belgia versus Maroko di Piala Dunia 2022 berlangsung menarik Garis Beville melangkah lagi mendapat tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 saat melawan Maroko Kemenangan atas Maroko bisa menempatkan kaki Belgia di babak kugur turnamen ini Meski demikian dalam pertandingan ini terlihat perjuangan Belgia mendapatkan kemenangan kedua tidak akan mudah Maroko juga memburu poin penuh setelah imbang kosong-kosong dengan Kroasia pada pertandingan pertama Terlihat jalannya pertandingan kedua tim saling memberikan perlawanan yang cukup sehat Belgia yang dihuni para bintang mendapatkan perlawanan dari tim yang jauh di bawah level mereka Yakni Maroko yang dipimpin nama-nama seperti Hakimi dan Hakim Sien Ancaman-ancaman lahir dari kedua tim Jual beli serangan serta permainan menarik saling ditujukan dari kedua tim Pertandingan cukup menaik, kemenangan adalah bidikan utama dari kedua tim dalam pertandingan kali ini Demi menjaga asa lolos ke babak 16 besar Terima kasih telah menonton! Argentina menghadapi Meksiko di matchday kedua grup C Piala Dunia 2022 yang berlangsung di stadion Lusail Minggu 27 November 2022, pukul 2.00 waktu Indonesia bagian barat Dalam pertandingan ini, kemenangan menjadi bidikan utama dari kedua tim Mengingat, keduanya sama-sama gagal meraih kemenangan di laga perdana Skuat Argentina mengejutkan kalah 1-2 dari Arab Saudi Sedangkan skuat Meksiko bermain kosong-kosong dengan Polandia pada pertandingan perdana Terkhusus Argentina, kekelahan bakal membuat skuat aswa Lionel Scaloni terlempar dari Piala Dunia 2022 Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni menyebut seluruh pemainnya dalam kondisi siap Termasuk sang kapten Lionel Messi Demi menjaga asa lolos ke babak 16 besar Apalagi Argentina salah satu tim unggulan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini Dalam pertandingan ini, andai kalah dari Tunas Meksiko Maka Tim Tenggo bukan cuma memutus rekor tak tertelahkan Ini akan jadi coklatan negara latin itu untuk kali pertama kalah di dua pertandingan pertama dalam satu edisi Piala Dunia Tidak ada pilihan bagi Argentina selain memenangkan laga dalam pertandingan ini Tapi jangan lupa, Meksiko punya serangan balik yang mematikan Terlihat jelas, dalam pertandingan ini keduanya sama-sama ngotot ingin menang Jual-beli serangan dan ancaman-ancaman terjadi Argentina yang bertabur bintang mampu diladeni dengan penuh optimis dari lawannya tersebut